Pulau Bidadari yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi pilihan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan perayaan hari ulang tahun ke-495 Jakarta pada 24 Mei. Dipilihnya kawasan Kepulauan Seribu untuk memberi pesan bahwa Jakarta tidak hanya terdiri dari daratan, tapi juga Kepulauan. Potensi pariwisata di wilayah Kepulauan seperti dikatakan Anies dalam sambutannya masih dapat dikembangkan secara khusus menjadi pariwisata kelas dunia dengan membawa konsep bekerja sambil berwisata atau digital nomad, khususnya bagi pekerja yang bekerja secara daring. Untuk itu di tahun ini pihaknya ingin menyampaikan pesan tentang keberadaan Kepulauan Seribu sebagai bagian dari Jakarta yang kaya akan potensi pariwisata. Bahwa untuk bisa menikmati wisata Kepulauan tidak harus pergi jauh dengan pesawat karena di Jakarta pun bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Cukup menggunakan kapal, kalau sampai ke Pulau Bidadari ini maksimal 45 menit 1 jam, bahkan bisa setengah jam. Kalau menggunakan jetski bisa 15 menit sampai ke sini. Seluruh rangkaian kegiatan HUT Jakarta di tahun ini akan menggunakan branding atau jenama Jakarta Hajatan. Yang erat kaitannya dengan budaya Betawi untuk mengajak seluruh warga ibu kota merayakan setiap usaha dan karya yang sudah tercipta di Jakarta. Dengan mengusung tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Sebagai pesan optimisme, sekaligus upaya yang telah sedang dan akan terus dilakukan di Jakarta. Rangkaian HUT ke-495 Jakarta akan digelar selama sebulan dengan puncaknya pada 25 Juni malam. Yang sekaligus menjadi peresmian Jakarta International Stadium. Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.